Bapak dan Ibu DPP KMDT rapat persiapan rakernas ketiga yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 sampai tanggal 30 September tahun 2022 keputusan rapat terakhir di Hotel Sultan di Jakarta mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua acara ini dihadiri oleh Ketung KMDT Sekjen Profesor Dr. Dr. Andus Sihol Situngkir Mbea Dr. Hotlat Sihotang, Dr. Jonggi Simorangkir, Dr. Derman Sinaga, Dr. Budi, Teti Tambunan Deni Lumbang Aho Nampaknya saya menyimpulkan begini, hari ini ada jalan Tuhan yang luar biasa dengan kita bersinergi pemimpinan kita secara khusus kepada Budi sangat luar biasa pemimpinannya memperkaya program kerugiannya KMDT dan juga pada hari ini pula begini disini kita merobat tempat walaupun saya tetap kedua dari Samoser langsung kita pindah ke Jakarta acara rakyatnya setidak nah dengan kayak yang bersambut tadi sampai pada nama-nama termasuk Pak Mundoko Pak Mundoko hampir pak dengan saya pak karena ya kalau ada nakar kepresidenan video berkuali yang berkuali masih berkuali dengan istri saya dan ibu jadi rasa-rasanya sore hari ini semakin lengkap ya kiranya program kerja kita akan menjadi satu yang menarik jadi pemikiran Pak Budi yang pasal lengkap-lengkap dan benar-benar sudah dikontak Pak itu menarik di Budi supaya kita jangan kalah start kita kami dengan Bapak Tara dengan kemampuan kami mencoba menguruskan ini membuat ini supaya ini menjadi pilih dalam waktu sesika-sika nya sehingga kita laksanakan Raja Renas nah yang terakhir tentunya walaupun nanti dikirim berupa survei kepada Pak Budi tidak mengurangi rasa hormat kami tetapi besok ini sudah ada yang sudah dikirim di lups ya siapa tahu nanti selain untuk Pak Budi sendiri bisa kami dikirimkan dan kesetiaan berapa sesuai dengan kira-kira bayaran Pak Budi yang bisa kami yakin cuma Pak Budi lebih banyak dari kami yang bisa meninggalkan program kerja kita ini terutama merespon kebutuhan masyarakat di lapangan tentang hadirnya ambulansi hadir ambulansi ini nanti bisa Moser atau di Baligie atau di Selanggung karena Kota Minai itu melawan di Melawan satu saya pikir KMDT sudah berlaku selamat siang KMDT sukses saya Budi Prianto Pemina Pakar Ekonomi di KMDT saya menghimbau untuk setiap anggota KMDT kita dukung kooperasi di kita kita masuk sebagai anggota nanti kooperasi di kita kita akan kembangkan menggandeng seluruh UMKM yang ada di Indonesia maju KMDT sukses kooperasi berikan saya Dr. Jomgi Siwaragir anggota Dewan Penasihat KMDT diminta bagaimana kita untuk menertibkan bagaimana pertahanan diri publik ini khususnya di sekitar Dalotoba agar masyarakat Dalotoba dapat menikmati pendekatan hukum yang benar semoga jaya KMDT dan didukung oleh Presiden Jokowi Horas 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 puji Tuhan Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih